Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Dewi F. Abdullah Kelas 21A dengan NIM 210-4095-01017 Di sini saya akan mengaparkan materi bab 2 yaitu Model Pembelajaran Simaklah penjelasan pembahasan materi berikut ini Bab 2, Model Pembelajaran Dalam materi ini terdapat 3 garis besar pembahasan yaitu Konsep Model Pembelajaran Model Pembelajaran dari Ahli Paut Dan Model Pembelajaran Saranan Pembahasan pertama Konsep Model Pembelajaran Yang terdiri dari Model Pembelajaran Pendekatan Pembelajaran Strategi, Metode Serta Teknik dan Taktik Pembelajaran Berikut ini penjelasannya masing-masing Model Pembelajaran Pembelajaran Marx Mendefinisikan model sebagai suatu struktur konseptual yang telah berhasil dikembangkan dalam suatu bidang Dan sekarang diterapkan terutama untuk membimbing penelitian dan berpikir dalam bidang lain atau bidang yang belum begitu berkembang Model dalam bidang pembelajaran berkaitan dengan struktur konsep pembelajaran yang dikembangkan Dengan demikian, model pembelajaran dapat diartikan sebagai kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematika mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu Model berfungsi untuk merancang dan merumuskan tujuan pembelajaran secara spesifik Mengembangkan dan menetapkan materi pembelajaran dan merumuskan aktivitas belajar yang spesifik Joyce dan Weil mengemukakan bahwa model pembelajaran sebagai kerangka konseptual yang menunjukkan urutan dan kondisi sosial yang secara sistematis mengorganisasi pengalaman-pengalaman belajar Joyce dan Weil menjelaskan model pembelajaran melalui empat kelompok yaitu Model pengelolaan informasi, The Information Processing Family Model personal, The Personal Family Model sosial, The Social Family Dan model sistem perilaku, The Behavioral System Family Pendekatan Pembelajaran Pendekatan Pembelajaran Pendekatan Pembelajaran merupakan prinsip-prinsip kepercayaan atau ide-ide tentang hakikat belajar yang diterjemahkan ke dalam pembelajaran Pendekatan pembelajaran dapat dilihat dari dua sisi Yaitu pendekatan yang menganggap guru sebagai satu-satunya sumber informasi yang diandalkan Teacher-Centered Effort Dan pendekatan yang berkeyakinan bahwa pelajar memiliki kemampuan menjadi sumber dan mampu berbagi sesuatu dalam pembelajaran Learner Centered Effort Strategi Pembelajaran Kem mengumumkakan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan yang perlu dilakukan atau dikerjakan guru dan peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien Komponen strategi tersusun sebagai urutan pembelajaran yang terdiri dari pendahuluan, penyajian, dan penutup Metode pembelajaran Metode adalah rencana keseluruhan penyajian materi secara tertib, tidak ada bagian yang bertentangan, dan yang semuanya didasarkan pada pendekatan yang dipilih Suatu metode bersifat prosedural Dengan satu pendekatan bisa digunakan beberapa metode Teknik dan taktik pembelajaran Teknik adalah implementasional Teknik dan taktik pembelajaran adalah trik, strategi, atau penemuan khusus yang digunakan untuk mencapai tujuan langsung Teknik harus konsisten dengan metode dan selaras dengan pendekatan Pembahasan kedua Model pembelajaran dari ahli paut Pembelajaran di lembaga pendidikan anak usia dini dirancang dan dilakukan berdasarkan berbagai model pembelajaran yang telah dikembangkan para ahli Para ahli tersebut seperti Montessori, Dewey, Loris Mologusi, dan yang lainnya Model Montessori Model dan metode pembelajaran Montessori mengacu pada pembelajaran yang dikembangkan oleh Maria Montessori Pemikiran Montessori yang berkaitan dengan anak cacat mental Akhirnya ditindaklanjuti dengan pendirian cesai dei bambini atau children's house Di daerah-daerah kumuh di rumah pada tahun 1907 Montessori meyakini bahwa pendidikan dimulai sejak anak lahir Pendidikan Montessori menekankan pada kemendirian Kebebasan selama dalam rentang waktu yang ditentukan Menghargai perkembangan secara alami 2. Model High School Pendekatan pembelajaran ini dikembangkan oleh David P. Weichardt dengan mengacu kepada teori kognitif piaget Prinsip pembelajaran yang dianut High School adalah pengetahuan dikonstruk sendiri oleh anak Atau konstruktivisme dan dengan memberi peluang mengasah keterampilan intelektual dan sosial yang muncul Model High School menggunakan konsep active learning dan ditunjuk untuk mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak Di sini anak terliwat langsung dan guru hanya memfasilitasi segala keperluan anak Program High School memiliki perencanaan kegiatan yang sama setiap harinya Rangkaian perencanaan, tindakan, review atau planning review adalah Kegiatan inti High School yang memberikan kebebasan kepada anak Untuk mempertimbangkan minat, membuat rencana, mengikuti kehendak, dan menggambarkan pengalaman Guru-guru dalam High School mencatat perilaku, pengalaman, dan minat anak Untuk menilai perkembangan dan merencanakan aktivitas yang akan datang 3. Waldrop Pendidikan Waldrop berfokus pada upaya membantu agar anak memiliki kepercayaan diri, kreativitas, pengetahuan, dan keterampilan yang harus mereka temukan dalam setiap tantangan Pendidikan di sekolah Waldrop sangat menghormati keberadaan anak sebagai individu Memahami bahwa setiap anak memiliki kepekaan spiritual yang sangat individual Temperamen, psikologis, dan cara belajar masing-masing Metode pendidikan di sekolah Waldrop lebih menekankan pada upaya membangkitkan dan memuliakan kemampuan anak Sehingga aktivitas anak tidak semata-mata ditujukan pada aspek intelektual Evaluasi pembelajaran dalam kurikulum sekolah Waldrop menggunakan teknik portfolio Yaitu proses pengumpulan data-data hasil karya anak Sebagai bentuk laporan tentang pekerjaan anak yang dilakukan oleh guru 4. Regio Emilia Pendidikan yang diberi nama Regio Emilia merupakan salah satu pendekatan pendidikan untuk periode kanak-kanak Regio Emilia menerapkan filosofi dan teori dari beberapa filsuf Di antaranya John Dewey, Pilget, dan Vigotsky Regio Emilia memandang anak sebagai individu yang kuat, mampu, dan tangguh Regio Emilia memandang lingkungan sebagai sesuatu berharga bagi pengembangan diri anak Bahkan dinyatakan sebagai guru ketiga Evaluasi pembelajaran di sekolah Regio Emilia 1. Observasi Guru memfokuskan pada keunikan masing-masing individu anak yang meliputi perkembangan perilaku dan interaksi anak dengan anak lainnya Dan guru juga mencatat peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada anak setiap harinya B. Portofolio Merupakan hasil dokumentasi atau kumpulan hasil karya yang telah dikerjakan oleh anak 5. Project Basic Penyusunan suatu proyek pada dasarnya adalah merencanakan suatu pemecahan masalah pada berbagai bidang pengembangan Yang memungkinkan anak melakukan berbagai bentuk kegiatan, mempelajari, mencatat, membuat, mengamati, menyelidiki, meninjau, mengumpulkan, menyimpulkan, dan menyampaikan berbagai temuan yang dilakukan anak-anak dalam memahami berbagai pengetahuan Pendekatan pengajaran proyek dilakukan dalam beberapa bentuk yaitu pengajaran proyek total, pengajaran proyek parsial atau bagian, dan pengajaran proyek okasional Model pengajaran proyek dilaksanakan dengan menggunakan beberapa langkah yaitu persiapan, pendahuluan, perjalanan sekolah atau survei, pengelolaan masalah, dan pameran atau display 6. Creative Play Model Creative Play mengacu kepada konsep Creative Play Curriculum Curriculum didesain untuk optimalisasi perkembangan melalui pembelajaran integratif dan pendekatan permainan kreatif Seluruh aspek perkembangan dalam Creative Play Curriculum harus mempertimbangkan konsep diri, kecakapan emosional, sosialisasi komunikasi, intelektual, dan kemampuan perseptual motorik sebagai interaksi dari fungsi paralel Dengan Creative Play Curriculum, dimensi perkembangan kognitif yang akan dikembangkan antara lain yaitu pemecahan masalah atau bernalar, bentuk atau formasi konsep, imitasi atau memori, dan asosiasi atau klasifikasi 7. Bank Street Bank Street merupakan salah satu institusi pendidikan yang diperkenalkan pada awal tahun 1800-an Model ini dikembangkan oleh Lucky Mitchell dan secara institutif dideskripsikan oleh Barbara Bieber Misi pendidikan Bank Street adalah untuk meningkatkan pendidikan anak bersama para guru Dengan menerapkan proses pendidikan yang sesuai dengan pembelajaran dan pertumbuhan anak Bank Street memandang pendidikan merupakan sebuah kesempatan untuk membangun sebuah masyarakat yang lebih baik Pendidikan bagi anak pada sekolah Bank Street menekankan pada pengalaman, interdisiplin, dan sangat kolaboratif Perkembangan anak merupakan satu hal yang dipandang secara integratif yaitu bahwa anak memiliki potensi intelektual, emosional, dan fisik Pembahasan C Model Pembelajaran Saranan Bagian 1 Model Kontekstual Pembelajaran kontekstual atau dikenal dengan Kontekstual Teaching and Learning atau CTL Sebagai suatu model pembelajaran yang belakangan ini menarik perhatian para ahli pendidik khususnya di Indonesia CTL sebagai pembelajaran kontekstual jika dinyatakan sebagai suatu sistem belajar yang didasarkan pada filosofi bahwa Seorang pelajar akan mau dan mampu menyerap materi pembelajaran jika mereka menerapkan makna materi pembelajaran itu Berdasarkan filosofinya sebagai suatu pembelajaran yang berhubungan dengan suasana atau situasi nyata tertentu dan bersifat faktual Pembelajaran kontekstual merupakan upaya pembelajaran peserta didik atau anak dengan menggunakan pemahaman dan kemampuan akademinya Dalam berbagai konteks, melihat makna bahan belajar atau materi dengan cara menghubungkan dan menerapkan materi dalam konteks kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari secara langsung 2. Model kooperatif Pembelajaran kooperatif adalah strategi pembelajaran yang melibatkan partisipasi anak belajar dalam kelompok kecil Tetapi, pembelajaran kooperatif lebih dari sekedar membuat anak duduk bersama dalam kelompok kecil Tetapi juga membantu anak dalam kelompoknya melakukan aktivitas belajar Pembelajaran kooperatif memberi peluang kepada anak untuk mengembangkan tanggung jawab bersama untuk bekerja bersama menyelesaikan tugas mereka 3. Pembelajaran berbasis masalah atau problem basic learning Model pembelajaran ini dikembangkan bahan populer di berbagai bidang ilmu pada tahun 1970 Perkembangan ini berfokus pada penyajian masalah Pelajar mencari solusi sebagai pemecahan masalah yang disajikan melalui serangkaian investigasi dan atau penelitian berdasarkan teori, konsep, prinsip yang dikaji dari berbagai sumber Keberhasilan pembelajaran berbasis masalah dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu Analisis tugas, perumusan masalah, urutan pembelajaran, peran fasilitator, dan penilaian Pembelajaran berbasis masalah dapat digunakan dalam pembelajaran di pendidikan anak usia dini Dengan menyesuaikan karakteristik dan perkembangan kemampuan berpikir anak usia dini Terima kasih telah menonton!